Intro Sukses merebut gelar juara di Sive League 2023 seri E, tim Nas Foli Putra Indonesia semakin bersemangat untuk melanjutkan tren positifnya di seri kedua. Perjalanan yang menarik dimulai dengan kemenangan gemilang atas Vietnam dalam laga pembuka. Dalam pertandingan sengit, tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 3-1. Set pertama berakhir dengan skor ketat 25-23 untuk Indonesia, namun Vietnam tak menyerah dan merebut set kedua dengan skor 21-25. Tim Nas Indonesia kembali menggila pada set ketiga dengan skor telak 25-14, dan mengamankan kemenangan di set keempat dengan skor 25-23. Tidak berhenti di situ, tim Nas Indonesia menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Tuan Rumah, Filipina, dalam tiga set langsung dengan skor 25-20, 25-22, dan 25-20. Hasil ini menjadikan tim Nas Indonesia berada di puncak klasemen sementara dengan mengemas enam poin dari dua laga yang telah dilakoni. Sementara itu, Thailand yang menjadi pesaing terdekat menempati posisi kedua klasemen dengan tiga poin. Mereka berhasil mencatatkan kemenangan satu kali dari dua laga yang sudah mereka jalani. Namun, mereka harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Vietnam dalam pertandingan ketiga yang berakhir dramatis dengan skor 20-25, 19-25, 30-28, 25-21, dan 9-15. Hasil tersebut menempatkan Vietnam di posisi ketiga klasemen sementara dengan dua poin, sementara Filipina menempati dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan satu poin. Dengan tersisa satu laga lagi di match day ketiga atau Pamungkas Sive League 2023 seri kedua, tim Nas Voliputra Indonesia berpeluang besar untuk meraih gelar juara. Di laga Pamungkas, tim Nas Indonesia akan menghadapi Thailand di Santa Rosa Sports Complex, Laguna, Filipina, pada minggu, 30 Juli 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Peluang untuk menjadi juara terbuka sangat lebar bagi tim Nas Indonesia. Mereka hanya perlu merebut satu set kemenangan dari Thailand untuk memastikan gelar juara. Bahkan, jika menang dengan poin berapapun, tim Nas Indonesia akan dipastikan menjadi juara karena perolehan poin mereka tidak bisa dikejar oleh tim manapun. Jika tim Nas Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0 atau 3-1, mereka akan mengakhiri turnamen dengan total 9 poin di klasemen akhir. Sementara jika menang dengan skor 3-2, mereka akan mengumpulkan 8 poin. Terima kasih artık. Terima kasih.